Terima kasih Anda masih bersama kami dalam sungguhan sepinjuk berita. Anak-anak warga dusun sumber desa Tumpuk, Kecamatan Sawu, Pontrogo masih bertahan di pengusian usai rumah mereka rusak akibat terdampak bencana tanah rata. Mereka tetap bermain dan belajar meski serba terbatas. Beginilah kondisi anak-anak dusun sumber desa Tumpuk, Kecamatan Sawu, Pontrogo saat berada di pengusian usai rumah mereka rusak terdampak bencana tanah rata. Mereka harus belajar dengan segala keterbatasan. Bila salah satu anak terdampak menceritakan bahwa dirinya bersama teman-temannya yang lain hanya bisa belajar dan bermain di lokasi pengusian yang kebetulan menempati bangunan sekolah taman kanak-kanak desa setempat. Meski di pengusian, bila bersama teman-teman yang lain tetap bersekolah dan kebetulan peralatan sekolah mereka masih bisa diselamatkan serta dibawa ke tempat pengusian saat ini. Rumahnya rusak atau bagaimana? Rusak. Rusak. Terus ini sekarang berada di mana Mila? Di tempat pengusian? Iya. Ini buku-bukunya dibawa ke sini atau bagaimana? Dibawa ke sini. Dibawa ke sini. Terus kalau malam, kalau belajarnya bagaimana? Bisa belajar atau tidak di sini? Bisa belajar al-al-al-al-al-al-al-al. Jauh atau enggak sekolahnya? Kalau sekolah. Enggak jauh? Biasanya kalau sekolah diantar atau gimana? Diantar. Diantar. Ratusan warga bersama keluarga mereka hanya bisa berharap pemerintah segera membangunkan rumah di tempat relokasi agar bisa beraktivitas kembali. Ega Patria, JTV, Pohon Rokok.